Kompak Kenakan Baju Putih, pejabat di Bengkulu Tengah tekan komitmen anti korupsi di Spanduk 20M Kenakan Baju Putih, sebanyak seribu pejabat di Bengkulu Tengah menandatangani komitmen anti korupsi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 Penandatanganan tersebut dilakukan di Spanduk sepanjang 20 meter dengan lebar 2 meter, tepat berada di depan kantor Bupati Bengkulu Tengah PJ Bupati Bengkulu Tengah Heriandi Roni menjelaskan pihaknya memang sengaja mengenakan pakaian putih dalam kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, karena warna putih ini kan melambangkan kesucian Sehingga Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita peringati ini memang benar-benar dari hati dan bukan hanya seremonial saja Ujar Heriandi Roni pada Jumat 9 Desember 2022 Selain melakukan tanda tangan, sejumlah stiker anti korupsi pun dipasangkan di sejumlah kendaraan yang melintas di depan kantor Bupati Bengkulu Tengah Sementara itu, kejari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tri Widodo mengungkapkan pihaknya terus berkomitmen untuk memberantas adanya praktik korupsi di Kabupaten Bengkulu Tengah Sepanjang tahun 2022, kita telah mengembalikan keuangan negara yang termasuk dalam PNBP kita sebanyak 620 juta rupiah dan kami terus berkomitmen memberantas korupsi di Bengkulu Tengah Ungkap Tri Widodo Gejari Bengkulu Tengah ini pun menegaskan agar seluruh ASN Bengkulu Tengah harus selalu tertib administrasi dan tidak melakukan praktik korupsi Kami harapkan kepada seluruh rekan-rekan OPD di Bengkulu Tengah untuk berhati-hati dalam menggunakan keuangan negara dan menjauhkan diri dari praktik korupsi Ingat Tri Widodo lagi Selamat menikmati